Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Rian di channel kangrian.net Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu Biar saya semangat buat share tutorial-tutorial sederhana Tentang HTML, CSS, dan yang mau perwebsitean lainnya Di kesempatan kali ini, saya mau berbagi tutorial tentang cara membuat Desain HTML untuk sarang pencarian Pertama yang harus kita siapkan atau kita coba langsung bisa di offline Siapkan download folder-nya Sepanis ini saya menggunakan download folder-nya untuk pencarian Kita buka aja langsung Terus kita siapkan ya, pastinya Pak ATRL dengan cara membeli tanan New, misalnya ada text document Di sini langsung Terus kita dikasihkan Dari teman-teman yang sudah di checklist Paling extension pada preview Atau pangka resmi logo Dan di checklist seperti ini Kalau tidak di checklist, dia akan menuju Di checklist, dia akan menjawabkan TXC Pembeli tarian sudah siap untuk dibuat langsung menggunakan editor saya menggunakan subtext untuk editor kita terlalu kita buat browser yang tersebelahan kita menggunakan subtext ini kita menggunakan subtext ini kita hitml, lalu menekan tombol tab klik tombol tab tml, lalu tab dia akan otomatis di internet atau menghasilkan sebuah perangkat HTML basic kita check kita coba ini sudah cukup akhir-akhir terus ada ke pembuatan form pembuatan form pencarian disini saya biasanya membuat group post atau webnya ketika kita lihat kesan kita kita lihat kita ketika, kita menambahkan klik, klik, klik 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 klik, klik 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 lalu kita membuat class atau kita membuat tag pop nya class cari lalu kita tab seperti pembuatan id disini saya membutuhkan tag input seperti biasa tab lagi kita buat tipenya source biasanya key atau query lanjut kita buat pembuatan ini untuk buat subbit nanti kita akan cari ini juga yang untuk text untuk keterangan atau pencarian disini accept ini biar gak accept reload kita buat otomatis saja dengan menggunakan tag kita otomatis menggunakan tag kita 2 dan percobaan kita klik untuk klik dua dua lagi percobaan Ini satu detik Kita set Kita rebut Kita rebut dalam setiap video Jalan juga 1 detik Jalan juga 1 detik Jalan juga 2 Kita masukkan CSS selamat menikmati 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 Hai 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 selesai ini nggak bisa di luar area form di dalam area form gampang saja kita pilihkan dari url pembuka sampai url penutup ke dalam klik POM ini masuknya ke dalam POM klik atau fokuskan ke infoteksi ini ditampilkan ini masih flat nih belum ada animasi secara membuat aplikasi seperti seperti apa seperti ini disini disini kita masuknya disini 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 ini disini kolomnya kita setting untuk sisa kita setel jadi kita lihat kita lihat dan kita lihat masuk dan baru muncul kita untuk menambahkan efek dari atas ke bawah jadi setelah itu ke bawah ini jadi 50% dan disini setelah itu jadi setelah itu kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat ada gimana caranya kita setting absolutnya disini tambahkan jenek-jendek kita pindahkan ke belakang dan menambahkan value dari 1 kita coba di-press akan jadi mencoba dari belakang dari belakang dari belakang konteks atau dari belakang konteksnya jadi seperti ini tutorialnya cara membuat dalam sarap pencarian pada font pencarian tanpa menggunakan javascript untuk cepatnya kita rubah aja ke transisinya 1s itu 1 detik kita buat 10% dari 1 detik dengan menambahkan simbol detik di belakang 1s atau di belakang paling detik ini artinya jadi 10% dari 1 detik kita download kita coba lihat klik kalau 50% dari 1 detik kita titik 5s nah ini 50% dari 1 detik ini sepertinya jadi teman-teman yang mau coba coba silahkan bisa diterasikan oke cukup sekian buat kalian lihat selesai tempat jika di subscribe karena subscribe itu gratis dan studihan itu patungan dan sebelumnya selamat pagi bersama saya selamat pagi bersama saya terima kasih selamat pagi bersama saya